Beberapa hari yang kita diharamkan berpuasa. Yang pertama diharamkan berpuasa di yaumil aydil adha. Yang kedua aydil fitri. Yang kedua aydil fitri hari hanya. Kemudian yang ketiga tidak boleh berpuasa sendiri di hari Jumat. Jadi kalau mau puasa di hari Jumat gandeng dengan Kamis. Mau puasa di hari Jumat gandeng dengan hari Sabtu. Misalnya nih kita mau puasa ganti puasa di hari Jumat. Maka enggak boleh sendiri. Di hari Kamisnya harus Senin Kamis atau ganti puasa juga. Atau di hari Sabtunya puasa Sabtu atau ganti puasa juga. Jadi Jumat enggak bisa berdiri sendiri dan Sabtu juga enggak bisa berdiri sendiri. Karena Sabtu adalah ibadahnya orang-orang non-muslim. Sementara hari Jumat adalah jadwal ibadahnya orang Islam. Saking mantapnya hari Jumat. Maka tidak disunahkan kita berpuasa sendiri di hari Jumat. Nah karena hari Jumat itu hari yang sangat mulia. Maka apa amalan yang mesti kita lakukan di hari Jumat. Kita mulai. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama di hari Jumat kita disunahkan untuk bersih-bersih. Bersih apa semuanya. Kita keramas, kita potong kuku, kita cukur bulu-bulu. Kalau ada perempuan masih muda pengen maskeran, maskeran di hari Jumat. Kalau pengen lururan-lururan di hari Jumat. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar mandi. Itu disunahkan di hari Jumat. Akhirnya efeknya apa? Keramas di hari biasa tak dapat pahala. Keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Cukur-cukur di hari biasa tak dapat pahala. Cukur-cukur di hari Jumat dapat pahala sunnah. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala. Potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Kan gitu kan? Bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih rumah di hari biasa tak dapat pahala. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar mandi di hari Jumat dapat pahala sunnah. Itu sama dengan kayak gini Saya lapar Saya makan nasi Saya tak dapat pahala Biasa saja Tapi saya lapar Saya makan kurma Saya dapat pahala sunnah Saya haus Saya minum air biasa Tak dapat pahala Saya haus Saya minum air zamzam Dapat pahala sunnah Sama kayak gitu Saya gatel-gatel Saya pakai kanestan Tak dapat pahala Saya gatel-gatel Saya pakai Minyak jaitun Dapat pahala sunnah Saya lapar Saya sakit Saya minum obat Biasa saja Saya sakit Saya minum habbatu saudah Maka dapat pahala sunnah Jadi itu ibaratnya Bahwa di hari Jumat Itu pahala dilipatgandakan Ibadah Ibadah yang mengantarkan Kepada kebersihan Allah indah Mencinta yang indah Itu disunnahkan di hari Jumat Jadi di hari Jumat Bersih-bersih lah Mau cuci spray Jumat Mau seandainya Basuh mukana Jumat Ya mau potong kuku Oh ini masih hari Kamis Nanggung besok ajalah Nah gitu Rekramas hari Jumat Itu adalah hal yang sangat disunnahkan Di hari Jumat Yang kedua Ibu-ibu yang saya sayangi Kerana Allah Di hari Jumat Kita dianjurkan Memperbanyak Membaca Surat Al-Kahfi Nah pertanyaannya Al-Kahfi itu ada seratusan lebih ayat Maka disunnahkan minimal Sepuluh ayat pertama Nah kapan dibaca Al-Kahfi itu Boleh dibaca Pokoknya dari Kamis Maghrib Sampai Jumat Maghrib Pergantian waktu dalam Islam Itu dimulai dari Maghrib Jadi Kamis Maghrib Sampai Jumat Maghrib Itu adalah Jumat Kamis Maghrib Sampai Jumat Maghrib Itu adalah Jumat Makanya orang banyak Baca Al-Kahfi Di malam Jumat Apa manfaat Membaca Al-Kahfi Di malam Jumat Maka Manfaat Membaca Al-Kahfi Di hari Jumat Akan Allah jaga dia Akan Allah jaga dia Dari Jumat satu Ke Jumat lainnya Dengan syarat Semua keutamaan ini Kita dapatkan Kalau kita melakukan Kewajiban Kita sholat Kita puasa Kita zakat Tidak bisa Al-Kahfi Solat subuh Tidak Tidak bisa Karena setiap reward Dari Allah Setiap bonus Dari Allah Itu semua ada syarat Dan ketentuannya Apa bonus dari Allah Baca Al-Kahfi Dari Jumat Sabtu Ke Jumat lain Maka dia akan dijaga Akan diampuni dosanya Dari Jumat satu Ke Jumat lain Cuman harus melakukan Kewajiban Tidak bisa cuman Al-Kahfi aja Sama dengan sekarang Lagi di Lagi viral-viral Banyak ya Katanya Kalau baca Solawat Katanya Kalau baca Solawat Seribu kali Seratus kali Maka akan banyak Rezeki datang Solawat aja Solat subuh Tidak Tidak bisa Jadi harus Tuntas Lakukan yang wajib Dulu Baru kita Memperbanyak Yang sunnah Oh cara Supaya Luas rezeki Adalah Solat duha Solat duha Zakat Tidak dibayar Tidak bisa Jadi Ada dalil Yang sering Saya sampaikan Bahwa akan ada Di akhirat nanti Manusia yang merasa Dirinya masuk syurga Tapi akhirnya Dia masuk neraka Siapa mereka Rasul Yaitu orang-orang Yang senantiasa Melakukan Yang namanya Memperbanyak Ibadah sunnah Tapi lupa Yang wajibnya Oke Satu Jumat Bersih-bersih Satu Jumat Ibu Perbanyak Bersih-bersih Yang kedua Apa amalan Yang sangat Disunnahkan Nah yang kedua Ibu-ibu Yang saya sayangi Karena Allah Yang tadi Yaitu Memperbanyak Yang namanya Membaca Surat Al-Kahfi Semoga Diamalkan Nah Yang ketiga Apa amalan Yang sangat Dianjurkan Di hari Jumat Yang ketiga Ada dalil Di hari Jumat Malaikat turun Ke permukaan Bumi Menjawab Doa manusia Mengabulkan Semua doa manusia Dan meminta Agar manusia itu Doanya dikabulkan Oleh Allah Malaikat Akan menjadi Penghubung Bahwa siapapun Yang berdoa Di hari Jumat Malaikat Akan menyampaikan Kepada Allah Agar Di aminkan Doa orang itu Malaikat Akan meminta Kepada Allah Agar Allah Kabulkan Doa-doa kita Kalau kita Lakukan di hari Jumat Pertanyaannya Hari Jumat Itu kan Panjang Dari Kamis Maghrib Sampai Jumat Maghrib Nah Di antara Titik-titik Panjang ini Dimanakah Yang paling Bagus Kita berdoa Satu Berdoa Antara Imam duduk Sampai Imam naik Mimbar Waktu Solat Jumat Kan suami ibu Ke masjid Solat Jumat Menjelang Imam naik Mimbar Waktu Khutbah Itu mustajab Jadi Waktu suami ibu Ke masjid Kira-kira Sudah sampai Dia di masjid Doa Berdoa Dari Imam duduk Sampai Imam naik Mimbar Itu mustajab Doa Di hari Jumat Imam Solat Jumat Waktu orang Solat Jumat Yang kedua Mustajab Doa Kita Kalau kita Lakukan Setiap Jumat Mulai Dari Habis Asar Sampai Terbenam Matahari Itu Mulai Dari Habis Asar Sampai Terbenam Matahari Itu Doa Mustajab Cari Tempat Itu Curi Ilmunya Amalkan Doanya Masih banyak Yang perlu Kita Doakan Suami Suami Yang Maksiat Yang Perlu Kita Doakan Anak Anak Yang Tak Taat Yang Perlu Kita Doakan Rezeki Yang Masih Susah Yang Perlu Kita Doakan Orang Zalim Menyakiti Kita Yang Perlu Kita Doakan Hati Hati Yang Penuh Dendam Hati Yang Selalu Gelisah Tak Tenang Perlu Kita Doakan Maka Kalau Kita Mau Berdoa Di Hari Jumat Satu Sebelum Khotib Naik Mimbar Yang Kedua Lepas Asal Menjelang Maghrib Di Hari Jumat Waktu Jam Jumat Mau Habis Paham Ya Nah Kemudian Yang Ketiga Tempat Tempat Mustajab Di Hari Jumat Selain Sebelum Khotib Naik Mimbar Kemudian Setelah Habis Asal Menjelang Maghrib Juga Mustajab Doa Kita Antara Azan Dan Ikomah Di Waktu Maghrib Jadi Jangan Putus Tidak Sempat Ibu Berdoa Habis Asal Menjelang Maghrib Maka Berdoalah Antara Azan Dan Ikomah Di Waktu Maghrib Antara Azan Dan Ikomah Itu Jangankan Hari Jumat Hari Lahir Najam Mustajab Misalnya Ibu Lagi Punya Hajat Ibu Datang Ke masjid Lebih Awal Dengarkan Orang Azan Berdiri Saat Dengarkan Orang Azan Itu Sunnah Jawab Azan Pernah Nengok Orang Berdiri Saat Azan Saat Azan Dia Berdiri Itu Orang Berdiri Bukan Dia Berdiri Mengejar Sunnah Karena Berdiri Mendengarkan Dan Menjawab Azan Itu Dapat Pahala Sunnah Dan Kemudian Antara Azan Dan Ikomah Pada Semua Jenis Sholat Pada Semua Jenis Azan Dan Ikomah Itu Doa Kita Mustajar Ya Doalah Antara Azan Dan Ikomah Cepat Pergi Ke masjid Jangan Sampai Kehilangan Momentum Jangan Sampai Kehilangan Momentum Berdoa Karena Kita Tahu Doa Doa Senjata Kita Di mana Tadi Sebelum Khatib Naik Mimbar Habis Asar Menjelang Maghrib Antara Azan Dan Ikomah Setiap Habis Setiap Sholat Nah ini ya Yang pertama Perbanyak Melakukan Yang namanya Bersih-bersih Di hari Jumat Yang kedua Perbanyak Melakukan Membaca Al-Kahfi Di hari Jumat Boleh Angsur-angsur Al-Kahfinya Habis Maghrib Sepuluh Dulu Nanti Habis Isya Dua puluh Besok Habis Zuhur Tiga puluh Gak apa-apa Yang penting Kalau khatam Al-Kahfi 110 ayat Selama Jumat Alhamdulillah Kalau enggak minimal Sepuluh ayat pertama Yang ketiga Perbanyak Berdoa Ketika Kita Berada Di hari Jumat Oke Yang keempat Ibu-ibu yang Saya sayangi Karena Allah Yang mesti Kita lakukan Kita maksimalkan Di hari Jumat Adalah Memperbanyak Sedekah Yuk kita bahas Saya kaitkan Dengan Sedekah Subuh Pernah dengar Kata-kata Sedekah Subuh Jadi gini Sedekah Subuh Adalah Sedekah Yang dilakukan Di waktu Subuh Jadwalnya Adalah Mulai Dari A dan Subuh Sampai Habis Waktu Subuh Nanti Saya kaitkan Dengan Jumat Biar Paham Sedekah Subuh Dianjurkan Setiap Hari Apa Manfaat Sedekah Subuh Manfaat Sedekah Subuh Adalah Malekat Akan Turun Ke permukaan Bumi Dan Malekat Akan Mendoakan Orang-orang Yang bersedekah Di Subuh Hari Akan Ditenangkan Hatinya Dan Dilapangkan Rezekinya Orang Yang Sedekah Di Subuh Hari Kalau Dia Istiqomah Hidupnya Akan Tenang Bagaimana Cara Sedekah Subuh Caranya Macem-macem Cara Pertama Adalah Kasih Setiap Subuh Ketika Ibu Nampai Di Masjid Seribu 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 Masukkan Ke Kota Amal Masjid Setiap Subuh Ibu Ke Masjid Walaupun Cuma Seribu Setiap Hari Lebih Baik Dibandingkan 30.000 Tapi Cuma Sekali Satu Bulan Jumlah Sama Cara Beda Ini Orang Cerdas Seribu Sehari Sebulan 30.000 Juga 30.000 Sekali Sebulan 30.000 Juga Tapi Orang Pandai Dia Akan Sedekah Setiap Hari Kenapa Kalau Katakan Dia Sedekah Setiap Subuh Berapa Banyak Malaikat Yang Mendoakannya Setiap Subuh Tak Peduli Besar Kecilnya Angkah Yang Kedua Dia Terbiasa Memberi Setiap Hari Memberi Harus Dibiasakan Karena Memberi Itu Enggak Mudah Makanya Uang Itu Letak Di Tangan Jangan Di Hati Kalau Uang Letak Di Tangan Uang Hilang Hati Biasa Biasa Kalau Uang Letak Di Hati Uang Hilang Hati Sakit Memberikan Sedekah Kekota Amal Tiap Subuh Itu Membuat Hati Kita Ringan Membeli Karena Memberi Itu Dilatih Yang Kedua Kalau Seandainya Tidak Bisa Ke Masjid Setiap Hari Maka Berikan Titipkan Pada Suami Tapi Kalau Seandainya Tak bisa Titipkan Sama Suami Maka Ibu Kumpulkan Dulu Di Rumah Seribu 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 Maka Baru Ibu Serahkan Di Hari Jumat Rasakan Perbedaannya Rasakan Manfaatnya Kalau Kita Mau Berbagi Di Hari Jumat Doa Doa Orang Yang Berterima Kasih Saat Kita Melakukan Sedekah Mustajab Doa Doa Orang Saat Kita Melakukan Sedekah Itu Allah Kabulkan Maka Jangan Lupa Minta Doa Bu Ini ada Rezeki Doakan Anak Saya Lulus Masuk Kuliah Tahun Ini Misalnya Dan Waktu Ibu Memasukkan Uang Ke Kota Amal Masjid Maka Ibu Usahakan Untuk Berdoa Ya Allah Saya Sedekah Dengan Sedekah Ini Lepanglah Keburan Orang Tua Saya Berhentilah Malikat Ringanlah Sisa Kuburnya Lapanglah Kuburan Orang Tua Saya Seperti Itu Itulah Nama Sedekah Subuh Yang Kita Juga Boleh Berdoa Ustajah Masa Kita Sedekah Untuk Supaya Doa Kita Di Ijabah Betul Boleh Itu Namanya Wasilah Niatnya Tetap Untuk Allah Tetapi Dengan Wasilah Kita Bisa Doakan Orang Orang Yang Kita Sayang Ya Allah Saya Sedekah Dengan Sedekah Ini Lapanglah Kuburan Orang Tua Saya Ya Allah Saya Sedekah Subuh Dengan Sedekah Ini Ringan Sisa Kubur Orang Tua Saya Ya Allah Saya Sedekah Dengan Sedekah Ini Lapang Rezeki Suami Saya Atau Dikumpulkan Di rumah Diserahkan Setiap Jumat Makanya Ada Namanya Jumat Barukah Tapi Satu Hal Yang Pengen Saya Sampaikan Kalau Ibu Sudah Dapat Ilmu Sedekah Di hari Jumat Maka Perbanyaklah Sedekah Di hari Jumat Tetapi Ibu Tidak Boleh Ingat Apa Yang Sudah Kita Berikan Hati Hati Ada Dalil Tidak Usah Sedekah Jauh Lebih Baik Daripada Sedekah Tapi Menyebut Nyebutnya Contoh Tidak Usah Jauh Jauh Yang Sering Saya Contohkan Ada Orang Aponakannya Kuliah Di Pekan Baru Kakaknya Di Medan Karena Aponakan Kita Kuliah Di Pekan Baru Maka Kita Lakukan Kita Hidupi Dia Kita Kasih Dia Makan Kita Kasih Tempat Berlindung Tidur Aponakan Kita Di Tempat Kita Selama Empat Tahun Tahu-tahu Suatu ketika Dia jadi Anak Yang Sukses Lalu Kemudian Apa Kata Kita Lalu Kemudian Kita Minta Bantu Sama Dia Kita Telepon Dia Hei Fulan Bantu Nih Ponakan Kamu Nih Anak Kita Nih Maksudnya Dia Udah Butuh Nih Kerjaan Lalu Dia Tak Bisa Bantu Apa Kata Kita Eh Sampai Tahun Wah Ngidik Di Rumah Mbok Kini Yang Minta Tolong Tak Mak Mak Itu Hilang Pahalanya Seperti Debu Yang Berterbangan Tak Boleh Sebut-sebut Kebaikan Kita Banyak Ustadz Ceramah Tentang Sedekah Sebanyak Apapun Sedekah Kalau Ibu Sebut Dia Akan Sia-sia Ingat Tak Semua Amal Akan Diterima Makanya Perbanyak Amal Perbanyak Amal Perbanyak Amal Perbanyak Amal Kenapa Karena Kita Tahu Amal Yang Mana Yang Allah Terima Kadang Dengan Amal Itu Kita Sombong Kadang Dengan Amal Itu Kita Ria Kadang Kadang Dengan Amal Itu Niat Kita Tak Lurus Ingin Dipuji Orang Kan Susah Repot Kita Maka Di Antara Banyak Banyak Amal Semoga Banyak Kemungkinan Dikabulkan Dan Diterima Oleh Allah Jadi Tak Boleh Sebut Sebut Kebaikan Kita Misalnya Saya Bantu Kapanpun Saya Minta Bantu Ibu Bantu Saya Minta Bantu Saya Bantu Saya Bantu Saya Bantu Suatu Ketika Saya Butuh Bantuan Ibu Tak ada Apa Kata Saya Eh Ibu Tak Apa Pas Dia Butuh Aku Bantu Sekarang Aku Butuh Dia Tak Bantu Tersebut Sama Kita Hilang Pahalanya Hati Hati Tidak Usah Sedekah Lebih Baik Daripada Menyebut Menyebutnya Dan Kalau Sedekah Usahakan Niat Karena Allah Banyak Orang Iban Apa Itu Sedekah Sedekah Menyenangkan Hati Orang Lain Dengan Niat Karena Allah Banyak Kita Ingin Menyenangkan Hati Orang Lain Tapi Niat Tidak Karena Allah Contoh Misalnya Kita Pengen Pergi Pesta Yuk Pergi Pesta Yuk Kenapa Pergi Pesta Ya Nanti Kalau Kita Tidak Pergi Tidak Enak Kita Segan Kita Nanti Anak Kita Nikah Tidak Pula Dia Datang Itu Niat Tak Lurus Kenapa Kamu Pergi Pesta Supaya Nanti Kalau Ketemu Sama Dia Aman Kita Sebenarnya Aku Malas Tapi Cuman Karena Dia Saudara Kita Itu Tidak Boleh Pergilah Senangkan Hati Orang Dengan Ikhlas Jangan Menyebut 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 Sedekah Walaupun Sedikit Seperti Demu Yang Berterbangan Maka Sedekahnya Bikin Bikin Aja Gak Apa-apa Yang penting Rutin Setiap Jumat Misalnya Oke Yang pertama Banyak Bersih-bersih Di hari Jumat Yang kedua Banyak Baca Al-Kahfi Rutinkan Aja Yang ketiga Banyak-banyak Berdoa Kapan Tempat Berdoa Antara Azan Dan Ikhoma Sebelum Khatib Naib Mimbar Habis Asar Menjelang Maghrib Oke Kemudian Yang keempat Perbanyak Bersedekah Itu diperbanyak Di hari Jumat Yang nomor Lima Yang nomor Lima Bahwa Di hari Jumat Ambil Satu Waktu Beriktikaf Beriktikaf Saya ulang Ini poin Terakhir Kalau ada yang mau Ditanyakan Dalam dan luar Tema Silahkan Beriktikaf Usahakan Di hari Jumat Ini Masjid Dekat Dengan rumah Kita Jalan kaki Iktikaf Walaupun Cuman 20 menit 10 menit Apa itu Itikaf Itikaf Itu Adalah Berdiam Diri Di masjid Ngapain Melakukan Lima Aktifitas Boleh salah Satu Boleh dua Boleh tiga Boleh empat Yang pertama Zikir Yang kedua Ingat Kekurangan Diri Yang ketiga Solat Sunnah Yang keempat Berdoa Yang kelima Baca Quran Doa Zikir Baca Quran Ingat Kekurangan Diri Solat Sunnah Capek Solat Sunnah Bawa Zikir Capek Zikir Bawa Baca Quran Capek Baca Quran Ingat Kekurangan Diri Capek Ingat Kekurangan Diri Bawa Zikir Lagi Mutar Mutar Di situ Aja Itulah Iktikaf Pasti yang niat Dari rumah Ambil Duduk Dari rumah Pasang Niat Ya Allah Masuk Masjid Sengaja Aku Beritikaf Sunnah Atasku Kerana Allah Bentang Sejadah Mulai Doa Diijabah Di hari Jumat Zikir Dilipat Gandakan Pahala Baca Quran Dilipat Gandakan Pahala Mengingat Kekurangan Diri Dimaafkan Dosa-dosa Kita Lakukan Di hari Jumat Entah Dari Kamis Maghrib Sampai Isyah Entah Menjelang Subuh Entah Abis Subuh Menjelang Suruh Entah Waktu Dhuha Ibu Ke Masjid Pokoknya Di waktu Jumat Sediakan 15 Menit Sayang Zikir Dilipat Gandakan Sayang Banget Gak Dilakukan Doa Doa Diijabah Lakukanlah Waktu kita 24 jam Banyak Waktu kita Cuman Banyak orang Yang merasa Sibuk Banget Karena Gak Sempat Ibadah Seperti Banyak orang Yang bilang Saya sibuk Tapi Sebenarnya Saya tidak Sibuk Saya tidak Merasa Sibuk Keliatannya Sibuk Saya masih Sempat Melakukan Hal-hal Lain Selain Apa Yang orang-orang Lihat Sibuk Dan tidak Sibuknya Cuman Soal pikiran Kita Ada orang Lalu Sibuk Masa Cuman Sejam Dua jam Sibuk Saya tidak Saya tidak Pernah Merasa Sibuk Bagi saya Waktu Banyak Kosong Bahkan Ukuran Saya Yang sudah Dakwah Kesana Kemari Kadang-kadang Masih Menganggap Kadang-kadang Diri saya Menyianyikan Waktu Juga Kadang-kadang Ada sejam Saya juga Menung-menung Aduh Ini ngapain Menung-menung Waktu sia-sia Yaudah Ibadah Baca Quran Buat Video Dakwah Waktu Berisi Sebenarnya Waktu Kosong Banyak Cuman Banyak Kita Merasa Sibuk Nanti Sampai Rumah Ibu Catat Dari Bangun Pagi Jam 4 Sampai Jam 6 Ibu Ngapain Jam 6 Sampai Jam 8 Ngapain 8 Sampai Jam 10 Ngapain 10 Sampai Jam 12 Ngapain Jam 1 Sampai Jam 3 Ngapain Isi Semuanya Jangan-jangan Isinya Ibu Mencalik Ngalai Ngalai Lalu Mencuci Makan Gorengan Main HP Ngang-ngang Jangan-jangan Itu isinya Saya Selesai Kajian Jam 12 Jam 2 Saya kajian Lagi Itu 2 Jam Saya bisa Lakukan Banyak Hal Kalau orang Mungkin Memilih Israhat Saya Israhat Juga Cuma Saya Tetap Melakukan Manfaat Manfaat Lain Jadi Sibuk Nggak Sibuk Itu Soal Pikiran Teman Saya Nggak Ngapa-ngapain Di rumah-rumah Saya Merasa Sibuk Saya Belum Terlalu Sibuk Kok Saya Belum Terlalu Sibuk Masih banyak Waktu kosong Saya Untuk Nia-nyiakan Waktu Nggak Boleh Saya Tidak Pernah Merasa Sibuk Walaupun Dulu Saya Sambil Kuliah Sambil Dakwah Sambil Ngajar Itu Sudah Tugas Kita Dari Zaman Nabi Adam Sampai Sekarang Semua Orang Merasa Sibuk Cuma Sibuk 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 Dengan Apa Sama Kayak Sekarang Orang Main HP Saya Duduk Dengan Teman Saya Teman Saya Main HP Saya Main HP Tapi yang Saya Kerjakan Hal Yang Bermanfaat Sama-sama Main HP Betul Tapi Saya Main HP Sambil Mengerjakan Hal Yang Bermanfaat Entah Baca Entah Saya Baca Pertanyaan Pertanyaan Orang Untuk Saya Jawab Besok Sama-sama Cuma Bedanya Bagaimana Kita Menyikapi Waktu Itikaf Waktu Allah Kasih 24 Jam Solat Cuma 5 Menit Kali 5 25 Menit Tambah Waktu Itikaf Berikan Hak Allah Kalau Kita Mikirin Allah Kita Rajin Ibadah InsyaAllah Allah akan Mudahkan Amin Allah Amin Ada satu lagi Maaf Sebagai penutup Di hari Jum'at Perbanyak Ziaratul Kubur Ziarah Kubur Ambil Wudu Pakai Baju Yang Tak Terlalu Mencolok Pergi Kekuburan Ucapkan Assalamualaikum Ya Ahlil Kubur Assalamualaikum Ya Ahlul Diyar Jangan Berharap Dia Menjawab Masuk Ajalah Tunggu Jawaban Mayat Itu Nanti Jangan Masuk Aja Lalu kemudian Bersihkan Kuburan Ringat Siksanya Siram Pakai air Berhenti Malikat Menyiksanya Tanam Tanaman Tak terlalu Lebat Sejuk Kuburan Ziarah Kubur Disunahkan Di hari Jum'at Bagaimana Kalau perempuan Perempuan Ziarah Kubur Dulu Aku Melarang Wanita Ziarah Kubur Sekarang Aku Bolehkan Dia Ziarah Kubur Inilah Manfaat Amalan Ini Lakukan Di hari Jum'at Bersih Al-Kahfi Kemudian Itikaf Banyak Berdoa Sedekah Ziarah Tulkubur Saya ulang Lagi Bersih Bersih Baca Al-Kahfi Doa Sedekah Ziarah Tulkubur Itikaf Pilih Salah Satunya Atau Dua Atau Tiga Jum'at Berharga Manfaatkanlah Hari Jum'at Seakan-akan Minggu Depan Kita tak Bertemu Lagi Dengan Hari Jum'at Semoga Kita bisa Amin Ada yang bertanya Silahkan Kalau tidak Kita cukup Ya Iktikaf Boleh Di Musola Atau Masjid Apa Beda Iktikaf Dengan Zikir Biasa Iktikaf Ada Dua Syarat Yang Pertama Mesti Di Masjid Yang Kedua Mesti Diam Ngobrol Bukan Iktikaf Contoh Pustajah Saya Doa Zikir Baca Quran Ingat Kekurangan Diri Solat Sunnah Gitu Saya Lakukan Dua Jam Saya Diam Saya Nggak Ngobrol Saya Di Rumah Mengerjakannya Bukan Iktikaf Karena Di Rumah Atau Sebaliknya Pustajah Saya Iktikaf Di Masjid Saya Zikir Baca Quran Ingat Kekurangan Diri Solat Sunnah Tapi Sambil Bercerita Itu Bukan Iktikaf Itu Diam Dan Di Masjid Itulah Iktikaf Diam Di Masjid Diam Di Masjid Silahkan Lama Lama Pula Mengantri Nanti Lama Mengantri Nanti Doa Dulu Atau Di Tempat Duduk Sebelum Ngasih Atau Tempat Duduk Juga Sedekah Subuh Jangan Lewat Suruh Batas Suruh Silahkan Tidak 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 Ini pertanyaan Tentang Solat Rawat Atau Solat Bukan Solat Rawat Adalah Solat Dua Atau Sebelum Solat Wajib Caranya Boleh Di rumah Jadi Misalnya Mau Solat Sudah pulang Dari Mesjid Bisa Nggak Ibu Solat Rawat Di rumah Lalu Ibu Lanjutkan Solat Subuh Di rumah Boleh Selagi Masih Ada Waktu Subuh Tapi Kalau Sudah Habis Waktu Subuh Jangan Rawat Jangan Kobliah Lagi Selagi Masih Waktunya Maka Boleh Melakukan Solat Di Masjid Boleh Di rumah Boleh Misalnya Zuhur Setengah Dua Zuhur Setengah Dua Kan Masih Ada Waktu Zuhur Masih Ada Kan Zuhur Setengah Dua Masih Ada Waktunya Kan Maka Maka Solat Zuhur Kan Di rumah Boleh Dikerjakan Dua Raka Sebelum Zuhur Empat Raka Zuhur Dua Raka Setelah Zuhur Di rumah Tidak Apa Selagi Masih Ada Waktu Solat Doa Ini doa atau rawatif Yang ibu tanya Kalau rawatif boleh Tapi kalau berdoa Harus antara azan ikomah Boleh Misalnya kita lagi di jalan Lagi naik motor Terdengar azan, jawab dulu Antara azan ikomah doa Walaupun di motor, tidak apa-apa Ibu di rumah terdengar azan Antara azan ikomah ibu doa Boleh, kalau rawatif Ya terserah mau kapan Ya enggak masalah Tapi kalau doa mustajak Tetap antara azan dan ikomah Oke Sambah satu lagi Tembah-tembah cek, silahkan Lagi sholat Nampak aurat Batalkan saja Karena nampak aurat Membatalkan sholat Batalkan saja Lepaskan takbirnya Lepaskan sujudnya Ulang lagi dari awal Kalau ke masjid Anggap masbuk saja Sama-sama Nggak boleh Di antara yang membatalkan sholat Nggak bisa Makanya dalamkan kain sarungnya Atau pakai kos kakinya Iya Karena di antara yang membatalkan sholat Adalah membuka aurat Syarat sahnya sholat Adalah menutup aurat Berarti kalau buka aurat Sholat tidak sah Biarpun Sama Biarpun enggak ada orang Biarpun sholat di rumah sendiri Tetap batal Sudah lagi Cukup ya Baik Sudah lagi InsyaAllah Allah ala alimdu sawam Ala hazihin niyah Al-Fatihah selamat menikmati